Saya Muhammad Solihin Anda masih menyaksikan Nejjawa Tengah. Ratusan warga di Kabupaten Tegal menggelar pawai obor dan atraksi api pada Rabu Malang. Kegiatan tersebut untuk memberiakan peringatan Malam Nuzulul Quran atau Malam Turunnya Al-Quran. Meriahkan peringatan Nuzulul Quran atau Turunnya Kitab Suci Al-Quran, dan ratusan warga Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuh, Turi Kabupaten Tegal menggelar pawai obor dan atraksi api Rabu Malang. Peserta pawai yang didominasi anak-anak dan pemuda ini berkeliling desa membawa obor sambil melantunkan solawat. Pawai yang diperakarsai Karang Taruna ini dimulai dari halaman kantor balai desa dan berkeliling kampung sejauh 5 km. Kegiatan pawai obor semakin meriah saat para pemuda dan anak-anak bermain atraksi api. Malam ini kegiatannya kita itu pawai obor dalam rangka memperingati Malam Nuzulul Quran, yaitu Turunnya Al-Quran. Jadi itu kegiatan ini kita rangkai dari pemuda-pemuda Sidakaton, kita kumpulin dalam satu wadah Karang Taruna. Kalau kita bentuk, kita pertama estimasi itu 500 obor, ternyata kurang, antusias warga lebih banyak. Pawai obor ini diharapkan menjadi pengingat kepada warga bahwa Malam Nuzulul Quran merupakan hari turunnya Al-Quran. Panitia mengajak para generasi muda dalam pawai dengan harapan agar lebih bersemangat dalam melakukan syiar agama Islam. Riyano Saifuluh melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!